3. Pemain kunci absen Para Hang Seo merintih jelang melawan tim Las Indonesia Vietnam diterpa kabar buruk menjelang piala AFF 2020-2021 Piala AFF akan digelar pada 5 Desember 2021 Hingga 1 Januari 2022 Tim Las Vietnam berada di grup B Bersama tim Las Indonesia Malaysia, Kamboja, dan Laos Sementara itu di grup A diisi oleh Thailand Filipina, Myanmar, Singapura Dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timur Leste Kabar tak mengenakan untuk tim Las Vietnam Adalah mereka kemungkinan tidak akan diperkuat 3 pemain kunci mereka Yaitu di posisi keeper Dang Van Lam Di posisi gelandang Do Hung Dung Dan di posisi back Dwan Van Hao dipastikan akan absen di piala AFF Karena cedera berkepanjangan Bolasporo.com Melansir dari FN Express Dung mengalami cedera parah Selama pertandingan Vietnam Ligui Dung bisa kembali bermain pada 2022 Jika pemulihannya berjalan baik Ia masih bisa berlagak di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia tahun depan Kemudian back Dwan Van Hao berjuang dengan cedera Yang berbeda di tahun ini Ia kembali bermain lebih cepat Yang membuat cederanya semakin parah Dwan Van Hao pun akan menjalani operasi kedua Di Korea Selatan Dan hanya akan kembali ketika pulih sepenuhnya Sementara itu Di peredang Van Lam Mengalami cedera bahu Saat berlatih di klubnya Yaitu Seriso Osaka Jepang Ia membutuhkan waktu 4 bulan untuk pulih Dan itu berarti akan melewatkan Piala AFF 2020-2021 Hal inilah yang bikin merintih Parhan Sio Selaku pelatih timnas Vietnam Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat Untuk timnas Indonesia kita Dukung terus timnas kita Bagaimana menurut kalian?